Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Kataku. Tegas Indonesia tolak negoisasi Cina atas klaim Laut Cina Selatan dan Natuna. Indonesia tak mau kalah dengan Amerika dan Australia yang menggelar latihan perang di Laut Cina Selatan. Indonesia pun unjuk kekuatan militer latihan tempur besar-besaran di dekat Laut Cina Selatan dengan mengerahkan hampir kekuatan penuh seluruh unsur yang dimiliki Angkatan Laut Indonesia. Tentara Nasional Indonesia mengerahkan kekuatan tempur besar-besaran dalam latihan perang gabungan di Pulau Dabu Singkep, Kepri yang tidak jauh dari Laut Cina Selatan. Sebelumnya, pemerintah Indonesia dengan tegas menolak bernegoisasi dengan Cina terkait batas maritim di Laut Cina Selatan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengakui klaim Republik Rakyat Tiongkok RRT atau Cina terhadap Laut Cina Selatan. Menurut Retno, keputusan Indonesia menolak klaim Tiongkok sudah sesuai dan menghormati hukum internasional khususnya UNCLOS 1980. Dalam latihan perang ini, seluruh unsur TNI AL dikerahkan mulai dari Koarmada I, Kolin Lamil, Marinir, hingga pusat penerbangan Angkatan Laut. Dalam kegiatan latihan militer gabungan geladi tugas latihan tempur tingkat 3L-3 di Pulau Dabu Singkep, Kepri yang tidak jauh dari Laut Cina Selatan. Tak main-main, Tentara Nasional Indonesia gerahkan 2.000 prajurit TNI dari berbagai unsur terlibat langsung dalam latihan tempur ini. TNI AL juga mengerahkan 26 kapal perang dari berbagai jenis yang dimiliki Koarmada I. mulai dari kapal patroli, kapal fregat, kapal penghacu rudal, hingga kapal selam. Selain armada lautan, TNI AL juga mengerahkan kekuatan udara. Tercatat, ada 15 pesawat tempur diturunkan Pus Penerbal untuk memantapkan latihan perang gabungan kali ini. 15 pesawat tempur dari Pus Penerbal itu diturunkan untuk melakukan latihan pengintaian, serangan anti kapal permukaan, hingga serangan anti kapal selam. Sementara, dari unsur marinir, telah mengerahkan 1 batalion tim pendaratan dan 17 unit kendaraan tank amfibi dari berbagai jenis. Latihan perang ini digelar bersamaan dengan sedang memanasnya tensi di Indo-Pasifik, terutama di sekitar Laut Cina Selatan.